Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman sekalian Kembali lagi bersama saya Ari Pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan suatu cerita rakyat Yang berasal dari Bangdai Kepulauan Yang berjudul Awal mula penamaan Kampung Oluno, Bakalinga, dan Sabang Cerita ini merupakan cerita orang kuadahulu Yang diturunkan secara turun-temurun Mau tahu kisahnya? Jangan kemana-mana Tetap terus saksikan videonya Menurut cerita zaman dahulu Ada seorang tolang yang jago dan sakti mandraguna Tolang dalam bahasa Bangdai ialah penjahat Artinya orang ini sudah banyak melakukan kejahatan Seperti membunuh, menantang orang lain, membuat onar, dan semacamnya Seiring berjalannya waktu Tolang semakin menjadi-jadi Membuat onar dan kekacauan di kampung-kampung Sehingga masyarakat kampung dan kepala kampung Menjadi risau atas kekacauan dari si tolang Dari tindakan tolang tersebut Maka kepala kampung berpikir Bagaimana cara untuk dapat mengalahkan Sekaligus memusnahkan tolang tersebut Melalui seorang kepala jaga di kampung tersebut Maka dikumpulkanlah beberapa orang jagoan yang sakti dan handal Jagoan-jagoan itu disebut talengah Setelah berhasil mengumpulkan para jagoan Kepala jaga belum memerintahkan untuk menyerang tolang tersebut Tetapi disuruh menyusun strategi Sambil menunggu hari yang tepat untuk melakukan penyerangan Beberapa hari kemudian muncullah tolang di kampung Dan membuat keonaran Dengan segera kepala jaga memerintahkan para talengah untuk menyerang Maka dikejarlah tolang sampai ke ujung kampung Dan akhirnya tertangkap Lalu dimusnahkan dengan cara tubuh tolang tersebut Dipotong-potong dengan parang Tetapi yang anehnya Setelah beberapa hari dimusnahkan Tolang tersebut muncul lagi di tengah-tengah masyarakat kampung Dan melakukan kekacauan lagi Dengan rasa penuh keheranan Kepala jaga memerintahkan kepada para talengah Untuk menyelediki tolang tersebut Dan akhirnya diketahui bahwa tolang tersebut memiliki ilmu goib yang cukup kuat dan sakti Sebab itulah walaupun tubuhnya dipotong-potong Tubuhnya tetap akan kembali menyatu dan hidup kembali Setelah demikian Maka kepala jaga beserta para talengah Berniat untuk menangkap kembali tolang Keesokan harinya Tolang tersebut kembali lagi Dan membuat kekacauan di kampung Maka dengan sigap Kepala jaga dan para talengah Mengejar dan menangkap kembali tolang Tolang tersebut dibunuh Tetapi yang berbeda dalam pembunuhannya yang kedua kalinya ini Cara dan penanaman tubuhnya Kepalanya dipenggal dan badannya dibelah menjadi dua bagian Dan ditanam di tempat yang berbeda secara berjauhan Badan sebelah kiri dan kanannya masing-masing ditanam di sebuah tanjung Kini tempat ditanamnya kepala sitolang Telah dibuka perkampungan yang diberi nama Oluno Artinya kepala Tempat badannya sebelah kanan yang ditanam Telah berdiri sebuah kampung yang diberi nama Bakalinga Yang artinya kanan Dan tempat ditanamnya badan sebelah kiri tolang Kini telah menjadi kampung besar Yang bernama Sabah Nah itulah tadi cerita asal mula penamaan Tiga daerah di Banggai Kepulauan Semoga informasi ini bermanfaat Dan menambah wawasan kalian Sekaligus melestrikan kebudayaan Banggai Melalui cerita rakyat Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh